Uji emisi kendaraan bermotor menyetar sejumlah mobil maupun motor yang kebetulan melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gadi, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Satu persatu kendaraan diperiksa petugas yang sudah menunggu di tenda yang berada di pinggir jalan. Apabila memenuhi standar ambang batas maka kendaraan itu dinyatakan lulus uji emisi. Namun di antara kendaraan yang diuji, ada juga yang tidak lolos uji emisi. Salah satunya seorang pengendara mobil, AA35, yang kendaraan roda 4 miliknya tidak memenuhi standar uji emisi. Bagi kendaraan yang di database kami itu ternyata belum lolos uji emisi. Mereka dikenakan tarif tinggi. Seperti contoh, misalnya tarif yang ada saat ini adalah Rp5.000 per jam. Kemudian sesuai dengan peraturan gubernur, range-nya adalah Rp5.000 terendah, kemudian Rp7.000 yang tertinggi. Saat ini bagi mereka yang ternyata belum lolos uji emisi, diberikan disinsentif berupa parkir, tarif parkir Rp7.000 per jam. Artinya tarif tinggi yang dikenakan. Ketik-ketik parkirnya di mana Pak Sekarang Pak? Ini saat ini seperti contoh di... Ada lima lokasi, yang pertama adalah di lokasi Park and Ride Kaliteras, kemudian di Irti, juga di Blok M Square. Untuk pelat yang di Tilan itu pelat B aja atau yang masuk ke Jakarta Pak? Seluruh kenderaan bermotor, tentu sesuai dengan undang-undang, seluruh kenderaan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi ketentuan uji emisi, sehingga kita tidak membedakan apakah kenderaan tersebut dalam si Jakarta atau luar Jakarta. Tetapi pada saat mereka berada di jalan di Jakarta, maka wajib hukumnya untuk mengikuti regulasi yang ada. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.